Bang, aku gak dibolehin gambar sama mama Nah, waktu gue masih sekolah, dulu gue juga gitu kok Gak dibolehin gambar sama orang tua Karena gue disuruh fokus belajar Bahkan gue pernah sampe pengen dikeluarin dari rumah gara-gara gambar loh Tapi setelah gue lulus, sekarang nyokap gue tuh malah support gue Gue paham sih kenapa dulu tuh nyokap gue ngelarang gue gambar Ya di pikiran mereka tuh karena tukang gambar itu gak menjamin sukses Sebenernya banyak kok hal yang menjanjikan dari menggambar Kayak contoh komikus, ilustrator, seniman, animator, arsitek, atau youtuber gitu kan Tapi mungkin orang tua kita tuh gak ngerti atau gak paham Yang mereka mau tuh, kita kerja di kantor, jadi karyawan, atau punya usaha gitu Penasaran dari gue, kalian coba ngomongin baik-baik Kalau kalian serius, kalian bisa buktiin dengan karya kalian Kalau ada lomba, kalian berusaha menangin deh tuh Biar orang tua kalian ngeliat potensi kalian Sebenernya orang tua itu panggil yang terbaik kok buat kita Tapi emang gak sejalan aja, kita mau ini, orang tua mau itu Bahkan kita sendiri tuh gak tau apa yang terbaik buat kita Kita masih mencoba hal ini tuh Bahkan menggambar aja, kadang kita suka gak serius Males-malesan, kalau kalian mau disupport orang tua Tujuan menggambar kalian harus jelas mau jadi apa Gue yakin kok, kalian pasti didukung Disini ada juga gak?